Rumahnya kebuka sendiri loh guys Halo Permisi Semoga gak serem nih Hari ketiga Udah nih saatnya kita pulang nih Dan arahnya ke basement Suruh ngapain kita Halo guys Welcome back to Marvel Di channel Marvel Vizio Di video kali ini Aku akan mencoba game horror lagi Yang berjudul Dinner Time Maaf ini agak berisik Aku gak tau ya Oke sabar Aku udah kecilin suaranya Jadi di game ini Aku akan bermain Sebagai seorang yang bernama John Yang dipaksa Untuk tinggal bersama kakek kita Dan melayani kakek kita ya temen-temen ya Tapi ada misteri aneh Yang terjadi di game ini temen-temen So kita akan ulik Semoga seru Jadi apa kabar kalian semua Semoga baik-baik aja Terima kasih udah mau klik video ini Sebelum nonton videonya Jangan lupa tinggalkan like Dan jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Supaya dapet notif Dari channel Marvel Vizio So selamat menonton Enjoy Kita langsung aja ke Permainannya let's go Nah selamat datang Dalam gamenya temen-temen Oke ini dia Settingnya ada di Tanggal 13 Januari 2013 Dan aku berumur 14 tahun Pada saat itu Orang tuaku pergi Beliburan ya Holiday Jadi aku tinggal bersama Kakekku Untuk meminta hadiah Orang tuaku memberikan Aku ini ya Cam recorder Atau kamera ya Gitu Terus ini dia Ceritanya ya Awal ceritanya A game by Blacksand Studio Dan hari pertama Wow Oke Unpacking What What do you mean Unpacking I had to knock on the door Oke Aku harus mengetuk pintunya Sabar Kita harus ketuk pintu ini kah Ini cukup gede loh Udah tuh It took a while to answer S Dia memerlukan waktu yang lama Untuk menjawab Karena dia udah tua Oh Kau dia Iya aneh Rumahnya kebuka sendiri loh guys Halo Permisi Ke Gumpet Tuh kan Belum-belum udah jumpscare Katanya udah tua Larinya kayak flash gitu guys Aduh Sabar guys Kita ngobrol dulu guys Sabar Grandpa Hey What are you doing here Apa yang kamu lakukan disini Ini aku Cucuk kamu Ya aku tau Oke ngomong-ngomong Ibu dan ayah mengatakan Aku harus tinggal disini Karena mereka sedang Bepergian untuk liburan Ah Oke lah Yaudah Bawa barang-barangmu kesini Dia kayak Gak ini ya Gak apa sih Gak mau gitu I had to bring my box from Oke Paham Paham Kita harus Ini Apa namanya Ambil box kita Dan masukkan ke dalam kamar Temen-temen Ini kelihatannya kakek kita Kayak gak seneng gitu loh Ada tamu gitu Even kita cucuknya guys Gitu Oke Bedroomnya dimana kek Disini kah Kok ilang buset There was something off In the basement Katanya ada sesuatu Di basement ya Di ruang bawah tanah There was Grand pass room Oke itu Grand pass room ya Terus ini There was the bedroom Bedroom itu Kamar mandi So udah nih Setelah aku beres-beres barangnya Aku Ingin tidur Yaudah tidur Aku tidur selama 2 Sampai 3 jam Ketika kakekku Memasak di dapur Dan makan malam Is ready ya Udah Mulai ya Aku sangat lapar Dan aku ingin Segera ke dapur Tapi Sesuatu terjadi Di saat makan malam Ini sangat salah Time to eat dinner Oke Wah ini aku agak Sus ini temen-temen Ini kira-kira Feelingku Daging apa Daging apa Coba kira-kira Temen-temen Karena tadi ada Sesuatu yang aneh Di basement Kita lihat ya Kita langsung Lompat ke sini loh I had to eat it Oke kita makan Udah Ini sangat crunchy Aku harus menanyakan Kepada kakek kita Coba Grand pass yes Kenapa makanan ini Rasanya sangat aneh Kita kehabisan daging Jadi ya Udah lah Lupakan Oh baiklah Aku ingin tidur lagi Selamat malam kakek Oke malam Wah ini agak sas ini guys Agak sas Asli mah Agak sas ini Dia kemana Tuh duduk kan Duduk disini kan Tapi kita klik ini Oh enggak Enggak ilang lagi dia Yaudah Yuk saja kita tidur kali ya Temen-temen ya Sabar Kita ulik ya Sabar Uh Later in the night Ya Malam itu Terus Guys Ada suara teriakan orang guys Alias wanita temen-temen Ada apa itu temen-temen Uh oh That's not good bro What is that bro Sabar Aku rasa Asalnya dari basement Nah kan bener kan Coba kita tanya ke kakek kita guys Grandpah Suara apa itu Aku hanya membeli daging stick Dari supermarket Di ruangan bawah tanah ya Apakah aku boleh lihat Tidak Tidak boleh Sekali lagi aku katakan Tidak boleh ya Wah Terus Terus Kok gelap Hari kedua Oke Satu hari lagi Berarti kita nginep selama tiga hari guys Kalau gitu Time to eat dinner again Oke Kita harus makan Guys Ini semakin aneh loh guys Lihat Semakin aneh guys Kenapa ada bercak-bercak darah guys Kita makan coba Uh ini sangat mentah Apakah kakekku tidak memasaknya Wah Mungkin dia sangat sibuk Di basement ya Di ruang bawah tanah Oke 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 Apakah saatnya kita cek Coba temen-temen ke kulkas maybe Oh gak bisa guys Wah ini aku deg-degan sih guys Apakah kita harus cek ke bawah Sabar Kok gak bisa ya Gak bisa guys Apakah kita harus tidur lagi Udahlah Coba lah Oh gak bisa guys Jadi apa perintahnya Sabar Aku gak ngerti guys Sabar Jadi perintahnya apa Aku gak ngerti guys Sabar Oh Kita harus membuang sampah kah Sabar guys Sampahnya dimana nih Ini kah Sabar Kita buang dulu Gak bisa Loh Sampahnya dimana guys Oke setelah sekian aku lama muter-muter Ternyata sampahnya ada di depan rumah nih guys Nih 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 Sudah Sampahnya ada di depan rumah nih guys Sampahnya ada di depan rumah nih guys Sampahnya ada di depan rumah nih guys Let's go Jadi ini sih gak kebaca guys Mohon maaf Ternyata disitu ada sampah Sabar ya Kita tidur dulu Dan kita lihat Apa yang akan terjadi Di malam kedua ini temen-temen ya Semoga gak serem nih Yuk let's go Hari ketiga Udah nih saatnya kita pulang nih Kok ada teriakan wanita lagi guys 5 jam sebelumnya guys Aku harus mencari tau apa yang akan terjadi Eh sorry Apa yang terjadi Guys Jika kalian perhatikan Itu ada bercak darah Tuh kalian lihat Wah serem sih ini temen-temen Dan Arahnya ke basement Guys Suruh ngapain kita Guys Guys Udah gitu doang Ya kita jadi korban dong Digergaji dong Gimana lu Wah Oke dan akhirnya udah kembali lagi Ke layar awal temen-temen ya Jadi aku tadi udah coba lagi sekali Untuk kabur dari kakekku Tapi tetap tidak bisa temen-temen Tetap ketangkep Dan kita digergaji Dijadi instik Temen-temen Makanya tadi Kita menanyakan kepada kakek kita Kenapa rasanya aneh Dan sangat mentah Ternyata itu adalah daging Manusia Atau wanita yang menjerit tadi Temen-temen Wah agak lain ini kakek kita Temen-temen ya Ya oke BTW Game ini bisa kalian download Di itch.io Seperti biasa ya Secara gratis temen-temen Dan walaupun game ini singkat Tapi cukup menarik juga Cukup ngagetin juga ya Temen-temen ya Haa Elah Ada-ada aja gitu Soh semoga kalian sempat terhibur Di video kali ini Jangan lupa tinggalkan like Comment dan share Ke temen-temen kalian Dan jangan lupa subscribe Yang belum subscribe Kita ketemu lagi Di game seru selanjutnya Aku pamit undur diri dulu Until next time And peace out Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax